Intro Rajanya kabur, GNPF MUI dan alumni 212 pecah kongsi Seperti diketahui, pertemuan GNPF MUI dengan Presiden di Istana Kepresidenan pada minggu lalu Mengundang reaksi dan kritikan dari alumni 212 yang tidak menyetujui pertemuan mereka Alumni 212 meminta GNPF MUI memberikan klarifikasi terkait pertemuan tersebut Yang menurut analisis saya adalah bentuk dari kecurigaan bahwa GNPF MUI main belakang alias ada agenda tertentu saat bertemu Jokowi Menurut pengamat politik Arbi Sanit berpendapat Perbedaan sikap GNPF MUI dan Presidium Alumni 212 diakibatkan karena pemimpinnya Ketua Dewan Pembina GNPF MUI Habib Rizik Sihab disebut-sebut melarikan diri dari berbagai kasus yang menceratnya Rajanya sudah kabur? Siapa lagi yang mempersetatukan mereka? Ya pecah kongsi lah, kata Arbi Sanit Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa mereka Baik GNPF MUI dan Alumni 212 ibarat anak ayam yang kehilangan induknya Kocer kacir mencari induk yang kabur Nunjau di sana Atau mirip seperti pasukan yang tak tahu harus melakukan apa saat panglima atau jenderal kabur entah kemana Karena tak ada pemimpin, mereka kocerkasi diberserakan tanpa arah dan tujuan Menurut Arbi, ada tiga hal yang membuat terbentuknya sebuah organisasi atau gerakan seperti yang dilakukan oleh GNPF MUI dan Presidium Alumni 212 Yaini pemimpin, ideologi, dan uang Kini ketiga unsur tersebut ditambah Arbi sudah tidak ada lagi Sehingga pecah kongsi pun terjadi Lah, pemimpinnya sudah kabur, ideologi sedang diorak-arik Jadi ideologi mereka sudah dipocokkan Lalu apa? Dasar bersatu lagi Sumber uang juga sudah tidak ada lagi ke tandas Arbi Sebuah pernyataan yang ada benarnya dan tanpa bahasa pasti Pemimpin, ideologi, dan uang Saya tak tahu persis bagaimana tentang ideologi Tapi saya yakin mereka bermasalah di pemimpin dan uang Pemimpin menghilang yang dipimpin bisa apa Biasanya akan ada banyak perbedaan pendapat mengenai uang Saya rasa tidak perlu dijelaskan lebih jauh lagi Risik kabur ke luar negeri adalah kerugian tersendiri buat GNPF MUI atau Alumni 212 Maksudnya begini Inti dari sebuah kelompok, organisasi, atau pasukan adalah pemimpinnya Ketika pemimpinnya tidak ada Otomatis terjadi goncangan Yang dilakukan risik dengan kabur ke luar negeri sama Dengan membuat goncangan tersebut semakin lama menghilang Maksudnya membuat goncangan yang hebat di tubuh organisasi tersebut Semakin lama risik menghilang, semakin kencang goncangan tersebut Terbukti dari GNPF MUI dan Alumni 212 yang berbeda pandangan Ketua Presidium Alumni 212 Ansufri Idrusambo mengatakan mereka tetap pada pendirian mereka Semula bahwa rekonsiliasi atau dialog nasional antara anak bangsa hanya bisa dilakukan dengan beberapa syarat Pertama, semua komponen anak bangsa harus dilibatkan dan diundang dalam rekonsiliasi atau dialog nasional ini Seperti ulama-ulama dan aktivis-aktivis Serta tokoh-tokoh nasional dan purnawirawan TNI Yang kedua, pertemuan harus dilakukan di tempat yang netral dan tidak di istana negara Dan bersifat terbuka, diliput dan disiarakan oleh media Sehingga umat dan rakyat tahu apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut Sehingga tidak ada deal-deal di belakang layar yang terjadi dalam pertemuan tersebut Ketiga Sebelum pertemuan untuk rekonsiliasi tersebut Sudah ada kepastian bahwa para ulama, aktivis-aktivis dan ormasi Islam yang dikriminalisasi Akan dibebaskan tanpa syarat dari segala macam tuduhan dan sangkaan yang dialamatkan kepada mereka Dan terakhir Agenda pertemuan adalah untuk membahas masalah-masalah penghentian diskriminasi hukum dan diskriminasi ekonomi Yang hanya berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu Meredam bangkitnya komunisme serta penuntasan korupsi besar seperti PLPI, sumber waras, reklamasi dan lain-lain Coba baca tiga permintaan di atas Memangnya siapa sih yang bisa meminta pemerintah seperti itu? Apalagi yang ketiga Rasanya enak sekali meminta ini itu, ini itu kepada pemerintah Ibarat anak orang kaya Mau apa tinggal minta saja Dan yang terakhir Lebih lucu lagi Kalau BLPI oke lah Tapi penuntasan kasus korupsi sumber waras dan reklamasi Haduh Mikir, 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 mikir Masih kurang puas ya Ahok dihukum dua tahun Sumber waras kan sudah jelas Kenapa minta diusut lagi? Ternyata sumber waras membuat banyak orang menjadi tidak waras Reklamasi? Sayang sekali Di hukumnya Ahok masih meninggalkan bekas luka sakit hati yang hingga kini belum sembuh benar Masih banyak kelompokan sakit hati yang belum sembuh dari lukanya Seperti lukanya robek kembali Makin kesini makin banyak kekonyolan yang terjadi Dan bagaimana menurut Anda? Pecah kongsi? Terima kasih telah menonton!